I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more FC Internews mengabarkan bahwa Kapten Lautaro Martinez telah melakukan latihan pribadi hari ini, segalanya terlihat lebih baik, tapi dia akan terus dievaluasi hari demi hari. Sementara itu, Stefan De Vrij sudah melakukan hampir segalanya hari ini bersama tim, dia hanya melewatkan bagian terakhir sebagai tindakan pencegahan. Besok pemain asal Belanda itu akan melakukan seluruh sesi latihan bersama rekan satu timnya. Dilansir FC Internews, Juan Cuadrado resmi kembali ke Italia dan bergabung dengan Atalanta. Pemain sayap kanan Kolombia berusia 36 tahun ini memiliki daftar kesuksesan yang patut ditiru, termasuk 6 gelar seri A, 4 piala Italia, 3 piala Super Italia, 1 gelar Premier League dan 1 gelar piala Liga Inggris. Sementara itu, Ante Rebic juga kembali ke seri A, sang pemain resmi bergabung dengan Lecce. FC Internews mengabarkan bahwa Inter asuhan Samir Handanovic adalah pemenang turnamen Reoroco edisi ke-38, sebuah turnamen internasional yang didedikasikan untuk pemain U-17. Pada final di Gradisca Dei Sonzo, tim yang dilatih oleh mantan kapten dan penjaga gawang Nerazzurri, Samir Handanovic ini menang melalui adu penalti melawan Torino, dan meraih kemenangan bersejarah yang belum pernah terjadi sejak tahun 2000. Di lansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, meninggalnya Sven Goran Eriksson merupakan kesedihan yang luar biasa bagi saya. Saya tiba di Lazio ketika saya masih sangat muda, dan dia banyak membantu saya. Dia sangat penting dalam pertumbuhan saya sebagai pesepak bola dan sebagai seorang pria. Saya mengagumi ketenangannya, pendidikannya, rasa hormatnya yang besar terhadap semua orang. Bagi saya, dia adalah sumber inspirasi, dan saya di sini juga berkat dia dan ajarannya. Sven adalah orang yang hebat, teladan hidup bagi setiap orang yang hidup. Semoga perjalananmu menyenangkan Sven, dan terima kasih atas segalanya, saya akan selalu membawa Anda bersama saya. Sky Sport melaporkan bahwa Atalanta kemungkinan besar akan kehilangan Kopme Iners beberapa hari sebelum pertandingan melawan Inter. Besok akan menjadi penentu dalam penyelesaian kesepakatan dengan Juventus. Kesepakatan senilai 52 juta euro ditambah bonus 7 juta euro yang akan dibagi antara mudah dan sulit. Di lansir FC Inter News, Milan Skriniar tinggal selangkah lagi menuju Al Nasser, di mana dia akan bertemu Marcelo Brozovic, mantan rekan setimnya di Inter. Menurut Fabrizio Romano, Al Nasser telah mengirimkan tawaran resmi ke Paris Saint-Germain untuk membeli Skriniar, yang kini berada di pinggiran proyek pelatih PSG, Luis Enrique. Sebuah proposal yang ternyata memenuhi permintaan PSG, dan kesepakatan tersebut hampir diselesaikan. Kini Skriniar harus memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Sementara itu, menurut RMC Sport, diskusi antara Al Nasser dan PSG untuk Skriniar masih berlangsung, dan kesepakatan belum tercapai. PSG harus membeli penggantinya terlebih dahulu sebelum menjualnya ke Al Nasser. FC Internews melaporkan bahwa Paulo Dybala masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Argentina untuk pertandingan tim Nas Argentina selanjutnya. Sebuah panggilan yang secara tidak langsung dapat menarik minat Inter. Panggilan Dybala ini dapat mengecualikan partisipasi Kapten Lautaro Martinez dalam pertandingan berikutnya yang dijadwalkan pada bulan Desember. Sky Sport melaporkan bahwa Federico Chiesa akan menunggu Barcelona satu hari lagi untuk mengetahui apakah Barcelona bisa mengontraknya atau tidak. Sementara itu, dalam beberapa jam terakhir, Liverpool muncul sebagai peminat baru Chiesa. Dengan demikian, masa depan Chiesa kemungkinan besar akan berada di luar Italia. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love with the faith. Andrea Stramaccioni kepada Gazeta dello Sport mengatakan, tidak diragukan lagi, pengaruh Mehdi Taremi di seri A benar-benar positif, dalam hal performa individu dan pendekatan kolektif dengan tim. Mehdi sangat cerdas dalam sepak bola, dia tahu cara membaca permainan dan dia langsung menunjukkannya di Italia. Hal terpenting baginya adalah mengumpulkan menit bermain dan meningkatkan perasaan dengan rekan satu timnya. Dia sangat ahli dalam kombinasi, dia spesialis dalam menyerang dengan dua striker. Dia selalu atau hampir selalu bermain dengan penyerang lain di sampingnya, itulah sebabnya dia melakukan apa yang dia sukai, yaitu turun dan menghubungkan permainan dengan mendukung dan terkesan sederhana namun efektif. Aspek lainnya adalah permainan udara, ia akan mampu berkontribusi banyak, gol Darmian ke gawang Lecce berawal darinya. Taremi mengingatkan saya kepada Julio Cruz, atas kemampuannya menghubungkan permainan dan kemampuannya untuk selalu mencetak gol dalam koordinasi balistik yang sangat baik. Sky Sport melaporkan bahwa setelah Torino dan Atalanta, kini giliran Fiorentina yang melakukan survei untuk memahami kelayakan operasi transfer mantan pemain Inter, Robin Gossens dari Union Berlin yang sejauh ini belum setuju dengan transfer pinjaman. Roberto Mancini kepada Il Giornale mengatakan, Dibala masih muda dan ingin terus bermain di kejuaraan tingkat tinggi. Dia bermain untuk Roma yang merupakan klub hebat di antara klub-klub besar yang ada di seri A, jadi saya pikir pilihannya tidak salah untuk tetap bertahan di sana. Kemudian Dibala bermain untuk tim nasional Argentina sehingga dia memiliki minat untuk bertahan di Liga Top yang bisa menyerotinya. Bagi saya, dia adalah pemain hebat, bahkan di tahun 2016, ketika saya masih melatih Inter, kami hampir menyelesaikan negosiasi untuk memasukkannya ke dalam tim asuhan saya. Dilansir FC Inter News, tidak ada Inter untuk Giovanni Leoni, Bek muda kelahiran 2006 ini meninggalkan Sampdoria dan resmi pindah ke Parma secara permanen. Dilansir FC Inter News, Wahcek Sasni di akun Instagramnya mengumumkan bahwa dia resmi gantung sarung tangan pada usia 34 tahun. Sementara itu, Rui Patricio resmi ke Atalanta, sang keeper yang tersedia dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Roma ini telah menandatangani kontrak selama satu musim dengan Atalanta. Dilansir FC Inter News, Alessandro Fontana Rosa siap memulai petualangan barunya di seri B bersama Regiana. Bek kelahiran 2003 ini sebelum bergabung dengan Regiana dengan status pinjaman menyapa Nera Zuri di profil Instagramnya dengan menuliskan, sampai jumpa lagi Inter.